Kematian santri pondok pesantren di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang awalnya diduga bunuh diri ternyata menguak fakta lain. Hasil otopsi ditapati luka bekas penganiayaan di tubuh serta ada kekerasan seksual. Tangis orang tua dan kakak santri pecah di ruang otopsi Big Dog Gospolda Sulawesi Selatan. Sang kakak menangis histeris setelah menyaksikan kondisi jenazah adik bungsunya. Dari hasil otopsi, tim forensik menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban RF santri 14 tahun. Tim forensik juga menduga adanya kekerasan seksual yang dialami korban. Sebelumnya keluarga menerima laporan korban mengakhiri hidupnya di kamar asrama pondok pesantren pada satu Quran Hasim Asyari. Melihat kondisi jenazah mencurigakan keluarga melaporkan kasus ini ke Mapores Bantaeng. Laporan ditindak lanjuti polisi dengan melakukan otopsi jenazah. Temuan yang kami dukung mungkin tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan. Informasinya kan gantung diri awalnya. Nah itu saya bilang makanya itu kan akan temuan awal dari teman penyidik itu nanti akan disingkronkan dengan apa yang kami temukan pada otopsi. Tadi malam kita sempat datang semua dari pihak korban malahnya tanpa terkait dengan masalah kejadiannya. Juga lain kita jatuh di situ. Mencegah amarah keluarga korban, pondok pesantren dijaga polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin Ainews melaporkan.